Kemudian diantara hal yang membuat kita juga perlu untuk mempelajari Syiah Rafidah, buku-buku lama, buku-buku makolat, seperti Al-Fisal, Karangan Ibn Hazm, atau Makolatul Islamin, Karangan Abu Hassan Al-Assad, dan yang lainnya, tidak membahas Syiah Rafidah secara detail. Apalagi syubah-syubahatnya. Kenapa bisa demikian timbul pertanyaan? Kenapa? 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 Karena Syiah berkembang, dan buku-buku, dan buku-buku utama mereka, buku-buku induk mereka, induk mereka, belum muncul di zaman dulu, baru muncul belakangan. Sehingga para ulama tidak melihat langsung buku-buku Syiah, seperti buku Al-Kafil Kuleini, belakangan baru muncul, dan banyak buku-buku, misalnya Isti Besar, kemudian Tahdhib Litusi, itu baru muncul belakangan. Dahulu tidak ada. Itu baru muncul belakangan. Sehingga, mereka hanya mendengar nukilan-nukilan, sampai di antara mereka ada yang salah, salah memahami, atau mereka sedang berbicara, Syiah Imamiyah di zaman dulu. Contoh, contoh, apa namanya, atau bukti, bukti kurangnya literatur Syiah di zaman, tidak adanya literatur Syiah di zaman itu. di antaranya, misalnya, An-Nawawi, dalam Al-Minhaj, beliau berkata, beliau berkata, Al-Imamiyah, Syiah Al-Imamiyah, tidak mengkafirkan sahabat. hanya berpendapat, hanya menyatakan, Ali lebih utama, Ali, radiallahu anhu, lebih utama, daripada, daripada, Syekhain, itu Abu Bakaran Umar, radiallahu ta'ala anhu. Tentu ini, kesalahan fatal dari Imam Nawawi, rahimahullah ta'ala. Namun, kita kasih udhur, Imam Nawawi mungkin, Imam Miyah yang dia dapati, sedang bertakiyah, padahal ini jelas, kalau Imam Miyah pasti mengkafirkan para sahabat. Tapi ini contoh, Imam Nawawi mungkin abad-abad ketujuh ya. Jadi, beliau bisa sampai salah tentang hal ini, karena saya katakan, bisa jadi beliau dapat Imam Miyah yang sedang bertakiyah, atau tadi dia tidak mendapatkan buku-buku. Demikian juga, bahkan yang lebih jelas lagi, Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah, yang punya buku khusus min hajus sunnah nabawiyah, membantah Ibn Tahir dalam, dicatak 9 jilid ya. Beliau mengatakan, telah sampai kepada aku khabar dari orang yang sikah, bahwasannya, orang-orang syiah merasa kalau mereka, pergi ke kuburan, seperti berhaji. Jadi, Ibn Taymiyah, ini benar, Ibn Taymiyah tidak salah, tapi, Ibn Taymiyah tidak baca buku mereka, dia hanya mengatakan, telah mengabarkan kepada aku orang yang sikah. Padahal masalah, kalau pergi ke kuburan Hussein, nilainya seperti 20 kali haji, dalam buku-buku mereka banyak. Kalau sekarang, tapi di zaman Ibn Taymiyah, buku tersebut tidak ada. Ibn Taymiyah tidak baca langsung, sehingga dia berkata, Ibn Taymiyah mengatakan, telah mengabarkan kepada aku, kepadaku orang yang sikah, terpercaya, bahwa, syiah meyakini, berpendapat, pergi ke kuburan, atau ziarah kubur, ziarah kubur wali-wali mereka maksudnya, ziarah kubur Hussein, Hussein, ya, sama dengan haji. Mungkin, kelihatannya tidak, kalau zaman itu aneh, kita pun dengar, masa sih masa ziarah kubur seperti haji, tapi kalau kita baca buku-buku mereka sekarang, jelas dalam buku-buku mereka, siapa yang ziarah ke kuburan Hussein, seperti 20 kali haji, bukan cuma sekali haji, 20 kali haji. Ini, mengisyaratkan bahwasannya, para ulama dahulu, tidak membahas secara detail, tentang syiah, karena tadi syiah berkembang, berkembang semakin parah, semakin parah, dan sekarang semakin di puncak-puncaknya, dan mereka, dahulu juga punya, pemerintahan dari, Fatimiyun, dinas Fatimiyun, sampai kemudian sekarang, Iran, negara Iran, Oleh, karena kalau kita dapati mereka, membagi, orang-orang lama dulu, membagi syiah, yang al-gulu, yang kemudian ada, di antaranya mereka bilang, syiah yang gulu adalah, mengkafirkan para sahabat, kemudian komentar ulama syiah, sekarang justru, keguluan, sikap ekstrimnya syiah, yang diulu dianggap ekstrim oleh, golongan al-sunnah, merupakan perkara yang doruri, yang harus ada pada kita, yaitu mengkafirkan para sahabat, kalau miskin kamu pakai warna, yang sudah kuatkan, yang sudah terbaksa, Terima kasih.